Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS adalah sebuah pencapaian rekayasa yang luar biasa yang telah menjadi struktur tunggal terbesar yang pernah dikirim manusia ke luar angkasa. Struktur megah ini adalah hasil kerjasama antara 15 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Konstruksi utamanya selesai antara tahun 1998 dan 2011. Stasiun ini terus berkembang untuk mencakup misi dan eksperimen yang baru. ISS memiliki ukuran seperti lapangan sebab bola, mengorbit mengitari bumi pada ketinggian 402 km di atas penukaan planet dengan kecepatan mengagumkan sekitar 28.000 km per jam. Dengan ini hanya perlu 90 menit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bumi. Dibutuhkan 13 tahun proses perakitan. 40 penerbaan pesawat ulang alih untuk mengirimkan berbagai modul, lari panel surya, serta sejumlah besar komponen internal dan eksternal stasiun. Saat ini, ISS dipasok dengan makanan, material ilmiah, dan barang-barang penting melalui pengiriman berkala dalam misi kargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Jepang. Sementara awak ISS diangkut ke stasiun menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz Rusia atau yang lebih baru dengan menggunakan layanan perusahaan antariksa komersial seperti SpaceX. Awak stasiun tinggal rata-rata selama 6 bulan di orbit untuk melakukan berbagai eksperimen ilmiah guna memahami perilaku material, tanaman, molekul organik, dan bahkan tubuh manusia dalam kondisi gravitasi nol. Selain melakukan tugas ilmiah harian, awak stasiun juga sibuk dengan aktivitas rutin pribadi seperti mencici rambut, menyiapkan sarapan, dan berolah raga. Meskipun di ruang angkasa, aktivitas-aktivitas yang umum di bumi disini menjadi sebuah petualangan tersendiri. Ini semua terkait dengan perilaku air yang tidak dapat diprediksi di ruang angkasa, sehingga tidak ada keran atau shower head di ISS. Untuk mencuci rambut, astronot menggunakan sampo tanpa bilas yang mereka aplikasikan ke kulit kepala dan rambut dengan tangan. Mereka dapat menggunakan sedikit air hangat yang disediakan dalam kantong air untuk membuat rambut mereka terasa sedikit lebih basah selama prosesnya. Terakhir, astronot membersihkan rambut mereka dengan handuk kertas. Menariknya, setiap elemen yang digunakan oleh astronot memiliki sepotong pita velcro yang melekat, dan mereka harus menggunakan satu elemen pada satu waktu, menempelkannya, dan melepaskannya dari dinding velcro selama seluruh proses mencuci rambut untuk menjaga sisir, sampo, dan air terbang kemana-mana. Membuat Sandwich tampaknya merupakan tugas yang sangat mudah di bumi, tetapi di sini bisa menjadi seperti pertunjukan menarik di ruang angkasa. Seperti halnya mencuci rambut, setiap elemen yang digunakan oleh astronot untuk membuat Sandwich juga memiliki sepotong pita velcro yang melekat untuk menjaga posisi yang benar selama prosesnya. Irisan roti biasa tidak diizinkan di ISS, karena sepian roti apapun dapat mengambang secara tidak sengaja dan masuk ke dalam peralatan yang sangat sensitif dan dapat mengancam misi. Sebagai pengganti roti, astronot menggunakan tortilla gandum. Mereka juga dapat menggunakan selai kacang, selai jeli, madu atau bahan-bahan lain sesuai pilihan mereka dengan tortilla. Ruh dicatat bahwa tidak boleh ada barang yang longgar atau berterbangan demi keamanan misi. Tidak ada toko grocery di ISS. Setiap porsi makanan astronot telah dirancang, disiapkan, dimasak, diuji, dan dikemas dengan teknologi khusus di bumi untuk dikonsumsi di ruang angkasa. Persiapan ini mencakup proses dehidrasi khusus untuk mengurangi volume tiap porsi makanan dan membantu agar dapat bertahan lama tanpa pembekuan. Rotinitas selain di ruang angkasa yang sangat berbeda dari yang ada di bumi adalah istirahat. ISS dilengkapi dengan stasiun tidur yang mirip dengan bilik telepon kecil. Alih-alih tanpa tidur standar, astronot menggunakan sleeping bag. Ketika tiba waktunya untuk tidur, mereka mengaitkan diri ke sleeping bag untuk mencegah tubuh melayang kemana-mana di dalam stasiun. Stasiun tidur ini ditempatkan dalam berbagai arah. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi istirahat astronot karena dalam gravitasi nol. Jadi astronot tidak merasakan atas ataupun bawah. Salah satu fasilitas yang tak kalah penting di ruang angkasa adalah toilet. Di sini biasa dikenal sebagai space toilet. Atau toilet ruang angkasa atau toilet gravitasi nol. Adalah toilet yang dapat digunakan di lingkungan tanpa bobot. Karena tidak adanya gravitasi, pengumpulan dan retensi limbah cair dan padat tidak dapat disiram menggunakan air, melainkan disedot dengan menggunakan aliran udara. Udara ini nantinya akan dikembalikan ke kabin. Namun sebelum itu, udara tersebut difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan bau dan membersihkan bakteri. Pada sistem yang lebih lama, limbah cair dikeluarkan ke ruang angkasa dan padatan yang ada ditekan dan disimpan untuk dibuang setelah mendarat. Sistem yang lebih modern, limbah padat dihadapkan pada tekanan vakum untuk membunuh bakteri yang mencegah masalah bau dan membunuh patogen. Untuk urine, astronot menggunakan corong dan selang berbentuk khusus. Sementara untuk tinja, mereka duduk di tempat khusus toilet. Pengalaman berolahraga di stasiun luar angkasa internasional adalah hal yang unik dan menantang. Astronot yang tinggal di ISS harus menjalani rutinitas latihan fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka di lingkungan tanpa gravitasi. Layaknya sebuah gym. ISS dilengkapi dengan peralatan olahraga khusus yang dirancang untuk digunakan di lingkungan tanpa gravitasi. Salah satu alat olahraga utama yang digunakan adalah Threadmill Kinetic Energy Power System. Astronot menggunakan sabuk pengaman untuk tetap di tempat saat berolahraga. ISS juga memiliki alat olahraga lain seperti alat latihan beban yang dapat digunakan untuk latihan angkat beban. Ada juga sepeda ergometer yang digunakan untuk latihan kardiofaskular. Astronot diharapkan untuk berolahraga setidaknya 2 jam sehari, 6 hari seminggu untuk menjaga masa otot dan kekuatan tubuh serta menghindari efek negatif dari gravitasi nol. Berolahraga di lingkungan tanpa gravitasi memberikan pengalaman berbeda. Misalnya, astronot tidak merasakan berat tubuh atau tekanan saat melakukan latihan fisik. Mengapung dengan damai di dalam stasiun ruang angkasa mungkin terlihat seperti misi yang mudah. Menjadi seorang astronot adalah jalan yang menuntut tingkat persiapan fisik yang tinggi untuk dapat bertahan dari gaya percepatan yang tinggi selama peluncuran dan segmen pemulihan misi. Astronot NASA dipersiapkan dan dievaluasi di Wright-Patterson Air Force Base Human-Rated Centrifuge. Latihan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka guna menjalankan tugas-tugas misi dan tetap sadar saat mengalami hingga 9G percepatan. Jika astronot tidak dilatih secara fisik, G-Force tinggi seperti ini dapat menyebabkan efek negatif seperti hilangnya penglihatan warna, hilangnya penglihatan perifer, juga dikenal sebagai penglihatan terowongan, dan akhirnya kehilangan kesadaran. Dalam keadaan darurat selama peluncuran ke ISS, astronot dapat diselamatkan dari pesawat luar angkasa oleh tim penyelamatan astronot yang khusus dilatih yang dialokasikan oleh Angkatan Bersenjata AS. Mereka memberikan dukungan untuk misi hantar riksa dalam berbagai cara. Di bawah perintah unit komando angkasa AS yang berbasis di panggalan Angkatan Udara Patrick, sebuah tim tugas gabungan yang terintegrasi oleh helikopter US Navy dan aset permukaan serta US Air Force para reskut tim menjaga tingkat pelatihan dan kesiapan yang tinggi untuk mencapai penyelamatan astronot yang sukses dari pesawat luar angkasa yang mendarat darurat di laut. US Air Force para reskut tim juga dikenal sebagai malekat penjaga adalah tim pasukan khusus dengan kualifikasi para medis yang siap untuk menyelamatkan pilot dan astronot di mana saja di dunia, siang atau malam, bahkan dalam kondisi cuaca paling ekstrim. Meskipun sebagian besar eksplorasi ruang angkasa dilakukan di instalasi besar seperti ISS, beberapa fungsi masih dilakukan dari bumi, termasuk pengujian komponen, evaluasi teknologi baru, dan melakukan eksperimen ilmiah dalam skala kecil. White Sands Missile Range adalah area uji militer darah terbesar di Amerika Serikat mencakup 5.184 km persegi di selatan New Mexico. Fungsi utamanya adalah mendukung pengembangan dan program pengujian peluru untuk pemerintah, di mana Angkatan Laut AS bersama dengan NASA menggunakan roket pengujian mereka dalam eksperimen. Roket pengujian membawa peralatan ilmiah ke atmosfer rendah untuk jangka waktu yang singkat dengan kecepatan rendah. Hal ini ideal untuk eksperimen di daerah penting di ruang angkasa yang terlalu rendah untuk diambil sampel oleh satelit. Biaya rendah akses roket pengujian ke ruang angkasa secara signifikan berhasil mendorong inovasi. Instrumen dan teknologi yang belum cukup dikembangkan untuk meloloskan investasi pendanaan program satelit seringkali diprototipkan dengan pengujian awal di roket pengujian. Inilah akhirnya episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!